Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama PBNU yang diselenggarakan di Universitas Lampung Unila berlangsung alot. Dua nama bersaing ketat, yakni Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dan Kiai Haji Said Akel Siroj. Pemilihan yang berlangsung sejak Kamis malam berlanjut hingga Jumat dini hari. Bahkan di saat ini penghitungan suara masih berlangsung. Banyaknya protes membuat pemilihan molor dan penghitungan suara berlangsung hingga Jumat pagi. Salah satu interupsi adalah mempertanyakan keabsahan para peserta yang hadir di ruang sidang apakah SK mereka bermasalah atau tidak. Banyaknya interupsi membuat pemilihan Ketua Umum PBNU terpaksa diskors pada pukul 1.50 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.